Ya, halo guys, berjumpa lagi dengan saya Nanga Badika. Di sini saya akan sedikit membahas gitu ya, mengenai suatu file yang ada di sistem Windows yang ukurannya sangat kecil, dan file ini selalu ditemukan dalam proses yang ada di Windows ya teman-teman, khususnya dari Windows NT gitu ya teman-teman ya, yaitu adalah CSRSS. Ya, ini kita bisa lihat gitu ya, filenya di folder sini ya, di C, Windows System 32. Mau di Windows manapun, pasti letak file ini tuh ada di folder ini gitu ya teman-teman ya. Nah, sebenarnya CSRSS ini apa sih? Ukuran filenya tuh sangat kecil teman-teman, hanya 6KB gitu ya. Nah, kita bahas dulu dari kepanjangannya gitu ya. CSRSS ini bisa dilihat gitu ya, dari description di sini gitu ya. Adalah client server runtime process. Sebenarnya file ini tuh adalah file yang sangat vital sekali ya dalam sistem operasi gitu ya. Karena CSRSS ini adalah bisa dibilang adalah jembatan teman-teman. Di sini saya akan sedikit membahasnya dengan menggunakan bahasa yang lebih awam gitu ya. Jadi di sini CSRSS itu bisa dibilang adalah ibaratnya seperti mobil teman-teman. Jadi sebenarnya sistem operasi ini bisa dibilang berjalannya tuh menggunakan sistem-sistem kayak binary, atau coding-coding yang segala macem gitu ya, yang sebenarnya tidak kita mengerti gitu ya. Nah, CSRSS ini adalah fungsinya adalah sebagai mobil tersebut teman-teman. Atau mungkin bisa dibilang jembatan, tapi saya lebih tepatnya akan menyebut sebagai mobil gitu ya. Karena mungkin kalau jembatan kan hanya sebagai jalan gitu ya teman-teman. Tapi kalau mobil adalah penggerak gitu ya. Jadi kita kalau misalnya ingin kemana, ingin ke suatu tujuan, maka kita akan naik mobil tersebut gitu ya. Untuk bisa mengantarkan kita ke tujuan gitu ya. Seperti itulah. Jadi CSRSS ini adalah penghubung antara kita dengan sistem operasi teman-teman. Jadi, kalau khususnya di Windows NT ya teman-teman, karena kita tahu sendiri lah, Windows NT ini kan sudah menggunakan GUI ya, atau Graphical User Interface gitu. Jadi, fungsi dari sistem operasi ini tidak dijalankan menggunakan command line lagi, atau menggunakan coding-coding yang kayak assembly dan lain sebagainya lah, seperti komputer-komputer zaman dulu gitu ya, yang harus cetek sana-sini dan lain sebagainya gitu ya. Nah, CSRSS ini sangat penting sekali teman-teman sebagai penghubung itu. Jadi, kita bisa menjalankan fungsi-fungsi dari sistem operasi dengan menggunakan GUI gitu. Jadi, secara singkatnya CSRSS ini mengkonversikan fungsi-fungsi gitu ya dari sistem operasi dengan antarmuka interface gitu ya, dengan antarmuka interface yang lebih familiar oleh kita gitu ya, dengan GUI gitu ya, seperti itu. Jadi, di sini bahasa kasarnya adalah client server gitu ya, kita sebagai clientnya dan servernya adalah sistem operasinya gitu. Jadi, di sini sebagai penghubungnya gitu. Nah, CSRSS ini kalau misalnya tidak akan berjalan, maka sistem operasi juga tidak akan bisa berjalan teman-teman, khususnya untuk sistem operasi zaman now gitu ya, seperti Windows dan lain sebagainya. Ya, mungkin sistem operasi zaman sekarang sudah pasti GUI lah ya teman-teman, nggak seperti zaman dulu gitu ya, ya masih tulisan-tulisan, atau bahkan menggunakan mekanikal teman-teman, seperti cetek-cetek ya mungkin kayak, apa ya, kayak bisa dibilang kayak Altair gitu ya, kayak zaman dulu pakai basic gitu ya, dicetek-cetek gitu ya. Nah, zaman sekarang sudah nggak kayak gitu teman-teman. Jadi, CSRSS ini sangat penting sekali bagi kita gitu ya, sebagai orang yang mungkin ya awam gitu ya, hanya menggunakan komputer sebagai biasanya, tapi kita akhirnya bisa menjalankan komen-komen dari sistem operasi gitu ya, hanya dengan menggunakan graphical user interface yang kita klik-klikan, kita ketik-ketikan, dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya kita lihat di Tax Manager ya teman-teman, CSRSS ini tidak memakan RAM yang sangat banyak. Ya, kecil sekali lah, hanya paling mentok-mentok 10 MB gitu ya, kalau di Windows zaman sekarang. Ini kecil sekali gitu ya teman-teman, dan ini sistem, dan ini prosesnya gitu ya, ini pasti akan terus berjalan, dan kalau kita end proses dengan cara biasa gitu ya, dengan user mode gitu ya, pasti akan unable to terminate proses gitu ya, pasti ada pemberitahuan atau peringatan gitu, bahwa tidak bisa di-end gitu, seperti itu. Tapi kalau misalnya teman-teman menggunakan hak administrator, dan lain sebagainya, memang bisa. Tapi hasilnya pasti akan blue screen teman-teman, seperti itu. Jadi, di sini CSRSS ini tidak bisa dihapus, dan tidak akan bisa di-eliminasi gitu, tidak akan bisa di-terminate gitu ya, oleh kita gitu ya, sebagai user gitu. Karena kalau di-terminate, pasti akan blue screen, seperti itu teman-teman. Nah, sebenarnya kalau untuk fungsi CSRSS itu dari Windows NT yang terjaman dulu ya itu, terutama Windows NT 3 gitu ya, khususnya gitu, 3.5, 3.1, 3.51, itu CSRSS ini benar-benar mewakili dari semua user interface gitu ya, dari GUI-nya dari Windows gitu ya teman-teman. Tapi, semenjak kemunculan Windows NT 4 ya teman-teman, di mana Windows NT 4 itu sudah familiar gitu, bentuknya user interface-nya seperti Windows 9.5 gitu ya teman-teman, maka fungsi CSRSS ini sudah lebih ringan teman-teman. Karena dia hanya menjalankan fungsi-fungsi yang sebenarnya vital saja, seperti meng-shutdown komputer, merestore komputer, atau bahkan melakukan yang kayak script host console gitu ya teman-teman, bisa dibilang console host gitu ya, jadi kayak mengirimkan sinyal-sinyal tertentu lah dari komputer, misalnya sinyal CPU sudah panas, atau lain sebagainya. Nah, CSRSS inilah sebagai penghubungnya untuk menyampaikannya kepada kita, seperti itu teman-teman. Nah, untuk sebagian besar fungsi GUI zaman sekarang, itu sudah menggunakan Windows Shell teman-teman, atau bisa dibilang Shell 3.2 ya, kayak gitu. Jadi, makanya sekarang, makanya kenapa CSRSS dari dulu sampai sekarang, itu prosesnya itu tidak memakan RAM yang begitu besar gitu teman-teman, karena sekarang CSRSS ini hanya menjalankan fungsi yang benar-benar vital saja gitu. Jadi, bisa dibilang di bawahannya CSRSS itu ada Windows Shell ya, Windows Shell ini untuk menjalankan GUI-nya, terus di Windows Shell ini bakal banyak interface-nya, kayak File Explorer dan lain sebagainya, terus juga ada icon-icon dan lain sebagainya. Nah, kalau CSRSS ini bisa dibilang tetap sebagai puncaknya gitu teman-teman, sebagai pengendali dari sistem operasinya gitu. Tanpa adanya CSRSS, ya sistem operasi nggak akan bisa jalan. Seperti itulah teman-teman. Ya, mungkin cukup singkat ya penjelasannya, dan sangat berbelit-belit mungkin ya penjelasannya. Semoga saya berharap dari penjelasan singkat ini, teman-teman juga bisa mengertilah apa maksud dari CSRSS gitu ya. Jika teman-teman ada yang bertanya gitu, CSRSS ini apakah virus atau bukan? Jawabannya adalah sangat bukan teman-teman. Tapi CSRSS sekali lagi memang bisa terinfeksi oleh virus, teman-teman. Tapi kalau untuk Windows zaman sekarang, karena proteksinya juga sudah lebih kebal dan lain sebagainya, insya Allah CSRSS ini tidak akan mudah terserah gitu teman-teman. Tidak seperti zamannya Windows XP yang lagi naik gaun gitu ya teman-teman. Kalau mungkin teman-teman inilah merasakan, kalau misalnya kita seumuran gitu ya, merasakan zamannya Windows XP itu banyak virus segala macemnya, nah CSRSS itu sempat juga diinfeksi gitu teman-teman. Jadi ya kalau untuk dibilang virus itu bukan, tapi bisa saja terinfeksi virus gitu. Tapi kalau untuk Windows zaman sekarang sih kemungkinannya sangat kecil gitu ya teman-teman, karena sudah lebih kebal gitu zaman sekarang untuk proteksinya seperti itu. Nah oke guys, mungkin cukup sekian untuk pembahasannya. Mohon maaf kalau misalnya banyak sekali penjelasan yang muter-muter dan lain sebagainya. Ya semoga teman-teman mengerti. Jangan lupa subscribe dan juga share video ini juga bermanfaat. Bantu agar channel ini bisa berkembang. Oke teman-teman? Ya saya Nanda Pradika, see you next time.